Halo guys jumpa lagi di channel karya sendiri Nah kali ini saya akan membagikan cara saya membuat boneka ini ya guys boneka sulap atau kalau yang di luar negeri itu biasanya disebut jildol guys boneka ini biasanya dipakai untuk sulap atau pertunjukan ya guys Nah cara membuatnya nah ini seperti ini guys saya akan berikan ukurannya guys untuk mungkin temen-temen ada yang mau bikin atau mau ini bikin sendiri di rumah jadi bentuknya seperti ini kita mulai dari kakinya guys ya mungkin temen-temen ini kakinya 38 cm untuk lengan tangan tangannya ini 21 cm di lengan atasnya ini 18 cm guys untuk dari sini kayu tengahnya ini 30 cm untuk lebarnya saya pakai 19 tengah 19 cm panjangnya 19 cm lebarnya 13 cm atas bawah sama untuk ketebalan kayunya ini temen-temen bisa pakai yang ini punya saya 3 cm ya guys 3 cm lebarnya ini 2 cm yang ini kita bentuk seperti ini guys nah seperti ini lurus juga tidak masalah sebenarnya guys ini kayunya lurus cuman saya potong lalu saya sambung ya guys ini sebenarnya lurus kita potong lalu kita sambung ini cuman saya lemnya aja guys lalu disini saya pakai baut temen-temen bisa pakai skrup dan ini free ya guys free jangan terlalu kencang agar mudah jalannya kurang lebih seperti ini lalu kakinya kayak gini guys ini cuman saya lem ya tidak ada yang saya paku lalu ini saya pakai plat yang saya takut lalu saya beli baut yang ini arah ke samping seperti ini guys lalu yang ini kedepan nah ini usahakan agak serut sedikit kencang ya guys ini seperti ini guys untuk ukurannya seperti tadi cuman gini saja untuk pertunjukan ya guys bukan untuk ngilmu-ngilmu atau untuk manggil arwah ya guys ini namanya boneka sulap atau boneka berjalan atau jildol seperti itu guys nah nanti kita akan belajar cara menggerakkannya karena ini memang benar-benar tanpa ini ya guys tanpa dinamo atau tanpa apapun dan ini temen-temen bisa pakai kaleng seperti ini atau pakai batuk kelapa guys keren sekali untuk ini guys temen-temen bisa tunjukkan ke ini tetangga-tetangga biar takut ya guys oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati